Intro Di intinya tuh, binatang bisa mengetahui akan terjadi bencana alam Begini cara hewan mendeteksi bencana alam Lagi nonton apa sih, dik? Serius amat Ini loh mas, ada berita gempa, serem banget Tapi kenapa ya mas? Kok rata-rata hewan-hewan pada selamat ya? Hmm, kalau soal itu mas pernah baca sih di sebuah artikel Katanya, saat tsunami yang melanda di Laut Hindia tahun 2004 lalu Banyak hewan yang selamat di India dan Sri Lanka Sehingga peneliti mulai mencari tahu lebih dalam tentang hal ini Beberapa pendapat mengatakan kalau hewan bisa merasakan getaran di dalam bumi Ada juga pendapat kalau cara hewan mendeteksi adalah dengan gas yang dilepaskan bumi sebelum bencana Binatang sendiri umumnya memiliki insting yang kuat untuk berburu Insting ini juga diperkirakan membantu binatang dalam mendeteksi bencana Nah, rupanya ada juga pendapat yang mengatakan Kalau perubahan perilaku hewan belum tentu bisa dijadikan tandanya terjadi bencana Di sisi lain, para peneliti mempercayai kalau binatang memang lebih peka dalam merasakan perubahan di lingkungan alam Sehingga mereka bisa mengetahui adanya bahaya yang lebih cepat dibandingkan manusia Apalagi binatang di alam liar, mereka cenderung untuk bertindak dengan cepat Sehingga ketika tanda-tanda bahaya muncul, binatang akan segera menyelamatkan diri Menurut penelitian, kepekaan indera binatang yang berbeda dengan manusia lah Yang membuat binatang bisa tahu kalau akan ada bencana Misalnya di daratan, ketika akan ada gempa Sebelumnya terjadi gelombang seismik yang menghasilkan suara yang lebih rendah dari 20 hertz Beberapa hewan bisa mendengar suara dari gelombang ini Sementara manusia tidak punya kemampuan tersebut Oh, gitu ya mas? Hmm, jadi intinya tuh, binatang bisa mengetahui akan terjadi bencana alam Karena mereka lebih peka terhadap perubahan secara tiba-tiba di alam sekitarnya ya mas? Ya gitu deh, tapi penelitian tentang ini masih dilakukan Oh, gitu ya mas? Yaudah deh Hehehe, layli layli, ada-ada aja kamu deh Lah, kamu ngompol ya it? I, i, iya Oh, no Pipis di celana Eh, Z, mau Z, bentar Ada apa tuh, Mal? Ini loh, Z, rencananya aku mau ngajakin kamu nonton film nanti malam Kamu mau gak? Wah, iya Mal, ayo Aku mau kok Kebetulan aku juga ada film horor nih Baru download kemarin Belum sempet aku lihat Wah, seru tuh, Z Yaudah, berarti nanti malam kita nonton di rumah kamu ya, Z Oh, oke Mal, siap Eh, mau Z, Jamal Kalian lagi ngapain nih? Ini it, kita nanti malam rencananya mau nonton film sama-sama Wah, asik tuh Pada mau nonton film apa, Mal? Aku boleh ikutan gak? Yakin kamu mau ikut it? Kita pada mau nonton film horor loh Iya, horor loh it Bukannya kamu takutan ya? Hehehe Si, si, siapa yang takut? Yee, aku pemberani kok Yaudah deh, nanti malam aku tunggu di rumah aku ya, Mal It Oke, Z Udah dong, Z nonton horornya Aku takut nih Sumpah Tadi bilangnya kamu berani, It Gimana sih? Udah, Z, puter lagi filmnya Eh, bentar deh Kok kayak yang bau pesing ya? Kamu nyium gak, Mal? Eh, iya ya, Z Bau pesing Lah, kamu ngompol ya, It? Ih, ih, iya Oh, no Maaf ya, teman-teman Kan aku takut Jadinya ngompol, deh Ah, ha, ha, ha Said, Said Ada-ada aja kamu, It Tapi kok bisa tiba-tiba kencing gitu sih, It? Kan cuma takut doang Ya, mana aku tahu, Mal? Orang tiba-tiba keluar sendiri Ketika munculnya rasa tegang atau gugup Tubuh masuk ke dalam fase fix or flag Alias melawan atau melarikan dari ancaman Ada dua ulasan yang menjelaskannya, Mal Id Yang pertama, ketika mengalami perasaan tegang atau gugup Hormon adrenalin membanjiri tubuh dan merangsang sarap Yang membuat kandung kemih mengirimkan sinyal bahwa kandung kemih sudah penuh Ada hormon stres berupa adrenalin akan beredar di aliran darah Dan dibawa ke berbagai organ tubuh Yang nantinya akan menimbulkan reaksi tubuh yang berbeda-beda Ginjal akan meningkat produksi urin Yang akhirnya menimbulkan rasa ingin pipis terus Saat berada di bawah tekanan Sistem sarap pusat diaktifkan untuk beroperasi pada tingkat sensitivitas yang lebih tinggi Yang berarti butuh sedikit stimulasi untuk mengaktifkan refleks Dan alasan kedua, karena otot-otot tubuh bisa menegang saat seseorang cemas Salah satunya otot tersebut bisa jadi termasuk kandung kemih Sehingga timbul keinginan untuk kencing Wah, keren banget kamu za Aku yang pipis aja gak tau Iya nih, tumben si Mausa bisa tau gitu Ya iyalah, makanya belajar dan sering baca buku dong Hehehe Eh, iya za Hmm, tapi maaf ya za Kasur kamu aku dahompoli nih Wah, iya Nanti aku tidurnya gimana dong Aduh, Said, Said Ya maaf, Zah Kan gak sengaja Hahaha, Said, Said Eh, lihat deh ada pelangi Eh, iya Udah lama nih aku gak liat pelangi Penyoba pelangi terlihat setengah lingkaran Duh, dingin banget Ih, gak kuat aku Eh, lihat deh ada pelangi Eh, iya Udah lama nih aku gak liat pelangi Iya sama, Siva Eh, kalian pernah penasaran gak sih Pengen liat ujung pelangi itu dimana? Iya sama, Nis Aku juga Cuma aku belum pernah nemu titiknya itu dimana Iya Padahal kan bentuknya setengah lingkaran Harusnya lebih mudah dicari Hmm, aku pernah baca sebuah artikel isinya tuh Pelangi adalah sinar matahari yang dipantulkan oleh air Sinar matahari yang dipantulkan air akan berubah menjadi bengkok Karena air hujan yang memantulkan sinar matahari itu banyak Sehingga sinar matahari akan terus membengkok Hingga akhirnya membentuk lingkaran Jadi sebenernya pelangi itu berbentuk lingkaran utuh Hah? Berbentuk lingkaran utuh? Terus kenapa kita hanya melihat setengah lingkaran, Li? Hal ini terjadi karena cahaya dari matahari dipantulkan dan dibelokkan oleh butir-butir air hujan tersebut Namun, yang tertangkap oleh mata kita hanya pantulan dari butir-butir air hujan tertentu saja Dengan bantuan matematika dapat dihitung bahwa hanya pantulan dari butir-butir air hujan Yang membentuk sudut sekitar 40 derajat dengan mata kita Yang akan tertangkap oleh mata kita Butir-butir air hujan yang membentuk sudut tersebut akan membentuk busur lingkaran Bila kita melihat pelangi tersebut dari atas bukit yang cukup tinggi Kita mungkin bisa melihat pelangi yang berbentuk lingkaran penuh Namun, bila kita melihat pelangi tersebut dari pembukaan tanah yang rendah Maka kita hanya akan melihat pelangi yang berbentuk setengah lingkaran Oh, gitu ya Berarti, nanti kalau kita ke gunung atau ke puncak Kita harus standby buat melihat pelangi itu, Siva Benar juga tuh Eh, tapi kalau kita ke sana terus keadaan pelanginya, gimana dong? Ya, itu mah nasib Siva Ah, kamu Nis Yaudah yuk ke kantin Nanti ke rumah masuk loh Yuhuuu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!